Sampai terhenti disebabkan oleh pandemi COVID-19 sejak Februari lalu, kini pemerintah Arab Saudi kembali membuka kesempatan umroh bagi jamaah dari luar negaranya termasuk Indonesia. Meski sudah dibuka sejak awal November ini, tak semua jamaah umroh dari Indonesia berkesempatan untuk berangkat, dikarenakan adanya kebijakan terbaru soal pembatasan usia. Manajer Beltur, Nasir menerangkan pihaknya hanya akan mulai memberangkatkan jamaah umroh pada Januari tahun mendatang dengan memprioritaskan calon jamaah yang sudah melakukan pendaftaran Maret lalu. Pemberangkatan di tahun mendatang ini diputuskan usai melakukan diskusi bersama sejumlah pemilik travel lainnya, menyusul ada sejumlah regulasi dan kebijakan terbaru yang dikeluarkan, serta demi keamanan calon jamaah yang akan diberangkatkan. Ya walau hari kena kita sepakat kemarin, ada beberapa travel yang sudah kita kumpulkan, sepakat mungkin di Januari ya paling aman sudah. Alasannya ya tadi terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Regulasi umroh sekarang kan di jamaah umroh harus dibatasi usia dari 18 tahun sampai 50 tahun. Setelah itu harus ikut tes PCR dulu untuk bisa berangkat di sana. Terus di sana pun protokol kesehatannya bis biasa yang diisi 50 orang, diisi 20 orang. Hotel yang biasa sekamar 4 orang diisi 2 orang. Kemungkinan besar juga akan ada perubahan harga juga, tapi dari informasi yang kita awal kemarin dinyatakan oleh pemerintahan, insya Allah nanti dibantu atau didukung supaya harganya tidak naik lah. Kan kasian buat mereka-mereka yang sudah bayar, namanya musibah, wabah, seluruh dunia merasakan dampaknya, ya tapi pemerintah kita percayakan kepada pemerintah bahwasannya, pemerintah akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat atau warganya lah. Selain pembatasan usia, setiap jamaah asal Indonesia yang berangkat akan menjalani tes PCR dan karantina sebanyak dua kali. Pertama ibu kota negara Indonesia Jakarta, selanjutnya yang kedua ketika tiba di Arab Saudi. Sesuai protokol COVID-19, pesawat yang akan berangkat tak boleh diisi penuh. Jamaah juga wajib menggunakan masker selama perjalanan udara. Sampai saat ini, hanya ada satu maskapai yang membuka perjalanan menuju Arab Saudi, yakni maskapai Saudia. Namun, dalam waktu dekat, dikabarkan akan ada penambahan maskapai lainnya. Dari kota Banjarbaro, Hans Kimmerlani, YukaatpubanwaTV.com, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.